Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya Maria Malik Bia dengan NPM 21811-0202 hari ini saya akan mempresentasikan hasil materi hari ini berjudul persepsi sosial terima kasih apa itu persepsi persepsi adalah tindakan menyusun mengenali dan menaksirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan jadi persepsi sosial adalah proses yang digunakan untuk mengetahui dan memahami orang lain pengetahuan akurat tentang orang lain akan sangat berguna untuk mengatur hubungan saling interaksi dalam hubungan sosial persepsi sosial dapat dijadikan sebagai kerangka berpikir untuk mempermudah dan mengatur hubungan seseorang dengan orang lain persepsi sosial juga berhubungan dengan kesehatan mental kesehatan mental salah satunya salah satu fungsinya ditandai oleh fungsi sosial dari individu fungsi sosial menginsyaratkan kemampuan untuk mengenali keadaan emosional diri sendiri dan orang lain sehingga diperlukan juga kemampuan memanalisis ekspresi wajah lebih khusus lagi dengan persepsi sosial kita berusaha mengetahui apa yang dipikiran dipercaya dirasakan dikehendaki dan didambakan orang lain membaca apa yang ada dalam diri orang lain berdasarkan ekspresi wajah tekanan suara tergerik tubuh kata-kata dan tingkah laku mereka menyesuaikan tindakan sendiri dengan keberadaan orang lain berdasarkan pengetahuan dan pembacaan terhadap orang tersebut komunikasi non-verbal komunikasi non-verbal adalah komunikasi antar individu tanpa menyebabkan bahasa nulisan namun memanfaatkan bahasa nulisan melalui ekspresi wajah kontak mata dan bahasa tubuh dalam keseharian sehari-hari kita sering melakukan komunikasi non-verbal contohnya saat melewati rumah tetangga dan orang yang sedang duduk di teras itu tersenyum kepada kita dan kita pun juga membalas senyum kepada dia di situ kita telah melakukan komunikasi non-verbal dengan tetangga kita atribusi proses-proses untuk memahami penyebab-penyebab perilaku orang lain maupun perilaku kita sendiri dari hal tersebut kemudian kita bisa mengerti tentang tribe-tribe menetap dan disposisinya teori-teori atribusi yang pertama inferensi koresponden jones and atribusi disposisional internal memberi kita informasi sehingga kita dapat membuat prediksi tentang perilaku seseorang di masa mendatang teori inferensi koresponden menggambarkan kondisi dimana kita membuat atribut disposisi untuk perilaku yang kita anggap disenggara devis menggunakan istilah inferensi koresponden untuk merujuk pada suatu kestiwa ketika seorang pengamat mengimpulkan bahwa perilaku seseorang cocok atau sesuai dengan kepribadian berat istilah alternatif untuk atribusi koresponden jadi apa yang membuat kita membuat interferensi koresponden jones and davis mengatakan kita menggunakan lima sumber informasi terutama pilihan jika suatu perilaku dipilih secara bebas hal ini yang kini disebabkan oleh faktor internal atau disposisi yang kedua perilaku disengaja perilaku yang disengaja cenderung dikaitkan dengan kepribadian orang tersebut dan perilaku yang tidak disengaja cenderung dikaitkan dengan situasi atau penyebab eksternal keinginan sosial perilaku yang rendah dalam hasrat bersosialisasi menandat kita untuk memperinferensi disposisi lebih dari perilaku sosial yang diinginkan misalnya jika kita mengamati seseorang naik bus dan duduk di lantai bukannya di salah satu posisi perilaku ini memiliki keinginan sosial rendah dan cenderung sesuai dengan kepribadian individu selanjutnya referensi hedonistik jika perilaku orang lain tampaknya secara langsung dimaksud untuk memberi manfaat atau membahayakan kita selanjutnya personalisme jika perilaku orang lain tampaknya dimaksud untuk berdampak pada kita kita menganggap itu pribadi dan bukan hanya produk sampingan dari situasi tempat kita berdua berada yang kedua model kovariasi keli model kovariasi keli adalah teori atribusi yang paling terkenal dia mengembangkan model logis untuk menilai apakah tindakan tertentu harus dikaitkan dengan beberapa karakteristik atau orang tersebut atau lingkungan istilah kovariasi berarti bahwa seseorang memiliki informasi dari banyak penamatan pada waktu dan situasi yang berbeda dan dapat merasakan kovariasi efek yang diamati dan penimbangnya menurut keli terdapat tiga hal yang harus diperhatikan untuk menetapkan apakah suatu perilaku beratribusi disposisional atau situasional yaitu yang pertama konsensus artinya suatu perilaku yang cenderung dilakukan oleh semua orang dalam situasi yang sama semakin banyak orang yang melakukannya semakin tinggi konsensusnya sebaliknya semakin singkit orang yang melakukannya semakin rendah konsensusnya kedua konsistensi artinya perilaku yang bersangkutan cenderung berperilaku yang sama dalam situasi yang sama konsisten tinggi jika pelaku melakukan perilaku yang sama sebaliknya konsistensi rendah jika pelaku tidak melakukan perilaku yang sama, dalam situasi yang sama tersebut. Ketiga, distingsi atau kekhususan. Artinya perilaku yang bersangkutan senderung berperilaku tidak dalam situasi yang berbeda-beda. Distingsi tinggi jika ya, distingsi tendah jika tidak. Management kesan. Management kesan atau impression management atau presentasi diri atau self-presentation adalah usaha seseorang untuk menampilkan kesan pertama yang disukai orang lain. Ada dua kategori strategi utama yang biasa digunakan orang untuk mendongkar cipta dirinya. Yang pertama, self-enhanagement, yaitu upaya untuk menambahkan daya tarik diri pada orang lain, dan other enhancement, yaitu usaha untuk membuat orang yang dituju merasa nyaman dalam berbagai jalan. Sekian, dari presentasi saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.